Hai kalau dia punya harta Hai dia ngomong itu maagna animalia ayat 28 boleh ngumpul harta itu Masya Allah mulai pagi sampai sore sampai malam sampai lalih dino bapak lalih sholat hari sembarang ya dipanggil sholat Niko malah sih manggil sisanya ini Hai dulu dulu adhan ya suaranya ga enak dan balik-balik jengkel sampai sengatan Hai ke-keh sakit kalau ini golek dunia nih kalau boleh balik-balik adhan ini aku di pengong sholat sampai jeragang mulia Hai hati takut di suruh jeragangnya sholat Hai barentek wis waktu nintek Hai tarjet teori bentek dua eh ngumpul harta-harta ke-keh situ agar itu kau nggak bermanfaat sama sekali karena dia kufur kepada Allah hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il fi kitabihil karim alhamdulillahimina syaitanirrajim walau taro idh bukifu ala nari waqalu ya laitana nurattu wa la nukadhiba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin asadu an la ilaha illallah wa ta'ulah syarikala wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dahu Allahumma salli wa sallim mabarik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsanilah yamitin amma badu wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usiku manapsi bidakwa Allah fakot fazal muttakun hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada sebatan ini kita semuanya selalu dalam lindungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat iman nikmat islam nikmat sehat jasmani rohani selalu diberikan kepada kita semuanya bapak ibu itulah kenikmatan yang tidak ada bandingnya kalau kita menghitung kenikmatan itu tidak akan bisa menghitungnya saking besarnya nikmat tinggal kita bagaimana kepada Allah masihkah tetap menjadi hamba yang tunduk kepadanya atau sebaliknya menantang baik secara frontal atau secara diplomatis bapak ibu sekalian maka akibatnya bagi orang yang menantang aturan Allah akibatnya adalah kerugian yang sangat nyata Allah telah memberitahukan kepada kita liwat Rasulnya bahwa orang-orang yang dulu pernah menantang waktu di dunia ketika meninggal dunia dia menyatakan kepada Allah minta dikembalikan ke dunia untuk apa untuk memperbaiki diri terhadap sifat yang dilakukan ketika masih hidup itu maka di surat Al-An'am ayat 27 surat 6 ayat 27 Allah menyatakan ini pernyataan mereka sama yang terjemahkan dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak membesarkan ayat-ayat Tuhan kami disini ada kalimat kiranya jadi dihadapkan ke neraka kiranya kami dikembalikan ke dunia itu ucapan apa ada umpah-umpah aku dibalik ke dunia tapi bisa gak kembali gak bisa dia akan berbuat baik apa yang dinyatakan tidak mendustakan ayat Tuhan kami umpah-umah aku dibalik dan dunia tapi orang ini sudah dihadapkan ke neraka berarti gak ada ojok muni dihadapkan ke neraka jauh sebelum menghadap neraka itu kembali ke dunia aja gak ada barusan meninggal saja satu minggu misalkan balik nantunya gak ada gak ada padahal hanya satu minggu sepekan ya sudah badannya membusuk membusuk ya akhirnya menjadi tulang belulang yang masih ada gambarnya saja fotonya kalau dia di film ya filmnya itu masih kelihatan hidup tapi badannya sudah hajur jadi mereka mengatakan tidak akan mendustakan ayat Tuhan kami lalu yang diharapkan apa serta di sini yang diharapkan aku akan jadi orang yang beriman dibantau oleh Allah dalam ayat ini kalau kamu melihatnya Rasul ketika mereka itu mengatakan seperti itu dihadapkan neraka ini tentulah kami melihat suatu peristiwa yang mengharukan itu peristiwa yang sangat mengharukan kalau kamu melihat sangat mengharukan karena apa karena pernyataan mereka itu seperti itu maka di ayat ini menurut Ibnu Kasir itu menyebutkan begini Allah menceritakan keadaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah kenapa sih mendustakan itu kenapa tidak percaya tidak percaya terus kalau diberi tuntunan dalam ayat itu dia tidak mengikuti tuntunan atau yang namanya mendustakan itu dia menentang walaupun perintahnya harusnya seperti ini dia tentang dia berbuat segenda hatinya yang tidak sama dengan perintah ayat itu contoh misalkan orang-orang lanang itu tidak tanggung jawab ini menentangkan mendustakan ayat karena orang laki-laki itu kalau di Quran kan sebutkan orang laki-laki itu pemimpin wanita jadikan jadikan pemimpin kenapa dimahfad dollallahu bakdahu malabatin disebabkan laki-laki itu punya kekuatan lebih daripada wanita karena itu jadikan pemimpin pelindungnya wanita untuk melindungi apa kelemahan wanita itu karena itu seorang laki-laki dituntut diberita apa diminta oleh Allah wabima angfaku min amwalihim oleh karena itu orang laki-laki itu sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya itu diinfakkan kepada wanita berarti memberi nafkah jadi kalau tidak memberi nafkah berarti mendustakan ayat sekarang seorang wanita contoh yang mendustakan ayat misalnya ada perintah hendaklah wanita itu waliyadribna bihumuri hina ala juyubi hina hendaklah wanita itu menutup kerudungnya sampai ke dadanya menutup kerudung sampai ke dadanya surat 24 ayat 31 kalimat menutup kerudung sampai ke dada itu berarti ditutup secara keseluruhan kalau ada seorang wanita walaupun dia puasa Senin Kemis Bapak tapi kemana mana tidak menutup kerudungnya sampai ke dadanya itu namanya mendustakan ayat bahayanya apa nanti ketika orang itu dihadapkan ke neraka baru mengatakan kalau saya dulu kalau umpama saya dikembalikan ke dunia kiranya saya dikembalikan ke dunia saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah seperti ayat tadi dan tentu aku menjadi orang-orang yang beriman Bapak Bapak Ibu sekalian nah diberitakan oleh Allah untuk diketahui oleh kita agar kita tidak terjadi seperti yang diceritakan oleh ayat ini nantinya karena ini urusan keimanan mereka mereka ketika dihadapkan ke neraka itu menyaksikan semua belenggu dan rantai yang ada di dalamnya serta mereka semua hal yang mengerikan itu dan menakutkan di mata mereka ini dibuka oleh Allah sehingga yang mengancam kepadanya itu membuat mereka dasat ngeri Bapak Ibu sekalian pada saat itu mereka berkata di seperti dalam surat ayat Nikiwau kiranya kami kembalikan ke dunia kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan tentu kami akan menjadi orang yang beriman Niki jenengi menyesal banyak ayat yang menunjukkan penyesalan manusia contoh di surat 32 surat as-sajdah ayat 12 Allah menyatakan adzubillahimina syaitanir rajim walau taro idhil mujrimunana kisur usihim inda rabbihim rabbana absurna wasamikna farjikna na'mal syolikha inna mungkinun eh zaman terjemahkan Pak alapkan serinya jika sekiranya kami melihat ketika orang-orang dosa itu menundukkan kepalanya dihadapan rohnya ngeri kalau kamu melihat wahai rasul wahai umatnya rasul kalau kamu nanti melihat orang-orang yang dosa itu dihadapan Allah dengan menundukkan kepalanya saking hinanya ngeri kalau kamu melihat mereka mengatakan begini mereka mengatakan wahai roh kami kami telah melihat dan mendengar maka kembali karena kami ke dunia aku telah mendengar ya Allah aku telah melihat orang itu kalau mau masuk ke dalam neraka itu ada yang diikat lebih dahulu ada yang baru diikat di neraka contoh ya kalau di ayat lain itu disebutkan ketika orang itu berbicara misalnya di surat 69 di surat 69 ini ada orang yang besok akan diberi rapot tapi diterimakan oleh Allah lewat tangan kiri lewat sebelah kiri berarti alamatnya pasti neraka nih alamatnya seperti di surat 69 ayat 25 itu Allah menyatakan sama terjemahkan ada yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri kan ada yang diberi dari sebelah kanan ada yang diberi dari sebelah kiri ada yang diberi kitabnya tulisan kehidupan ini dari belakang kalau sudah alamatnya dari kiri dari belakang pasti neraka pasti tapi kalau alamatnya kitabnya itu diberikan dari sebelah kanan harapan masuk surga ada karena diberikan kitab sebelah kanan itu tulisannya mesti baik ya tetap melalui proses hisap tetap tapi ujungnya adalah kesurga nanti lebih baik tidak usah diberikan kitab seperti ini tulisannya jelek semua kenapa yang berbuat waktu di dunia ini tidak berbuat yang baik berbuat yang jelek tertulis jelek meso ya terus meso jadi orang kufur tertulis menyembah selain Allah yang tertulis dia berbuat baik ibadahnya kepada Allah sungguh-sungguh ya tertulis secara otomatis kalau dia kedatangan puasa bulan puasa dia berpuasa sungguh-sungguh dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ya tertulis secara otomatis Bapak Ibu sekalian kalau dia mengatakan seperti ini sebetulnya ya keliru juga itu hasil dari perbuatannya akhirnya penyesalinya terberi ayat 26 dan aku tidak mengetahui apa bisa bagaimana saya nanti perhitungan saya ini nanti kalau tulisannya seperti ini akhirnya dia juga mengatakan ya laytaha kanatil kodiyah wahai yang menyelesaikan segala sesuatu nyatakan ternyata kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu yang memutuskan putus bangku lewat mati katini poso tidak bisa katisodako tidak 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 berbuat jadi berbuat baik lagi tidak 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 berbuat baik memutuskan setiap ada kematian setiap hari ada kematian di dunia ini diketahui oleh banyak orang setiap kita menyaksikan tapi tapi banyak orang tidak 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 berbuat baik lagi mereka tidak 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 tetap saja masih kufur kepada Allah tetap saja ucapannya masih buruk tetap saja orang itu apa mencemo Islam mencemo ajaran Islam masih tetap saja mereka itu berbuat demikian padahal sudah tahu kalau kematian itu sudah segala-galanya putus nyamut ini putus boleh duit putus duit semakai tidak tahu 13 100 rupiah tidak di nanti orang mati duit sewa malah duit orang ngobrol kalau disak roto di Joko di duit di 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 kalau dia punya harta dia ngomong ma agna animalia ayat 28 harta itu sekali-kali tidak memberi manfaat kepada mesele mulai pagi sampai sore sampai malam sampai lalih dino lalih sholat lalih sembarang dipanggil sholat malah yang manggil disana ini dulu dili adhan suara tidak enak adhan balik jengkel sampai adhan saking kalau di dunia mulai balik adhan ini aku di sholat sampai jeragan takut disuruh jeragan sholat bareng waktu nentek tarjet teori nentek dua ngumpul harta yang sik tidak bermanfaat sama sekali karena dia kufur kepada Allah makna animalia kalau dia jadi pejabat dia mengatakan hal akan sul sintonia pengadilan kekuasaan suara mana kekuasaan saya dulu aku dulu waktu di dunia itu berkuasa jualan begini bisa memberi instruksi masyarakat ini bisa saya membuat apa saja acara di negara itu sangat bisa mana sekarang kekuasaan saya tidak tidak bermanfaat sama sekali tidak saya berkata saya berkata saya berkata berkata saya terus Allah ayat 30 malaikat hudu fahulu Allah berkata dia lalu berkata tangannya ke Allah perintah malaikat malaikat cekalan mengikuti ngomong tidak ngomong cekalan talen pegang dia lalu belenggulah tangannya ke leher lihat ini dicaleni ini gerung lebundraga ini gerung lebundraga sudah ditaleni sumal jahri masyalu kemudian dimasukkan lagi yang tidak pagi terakai yang menyalah nanti akan dimasukkan tapi saat durung masuk harus dibelenggu betul berarti ada yang yang menyalahkan yang menyalahkan melepunan rokok dibelenggu dulu ini rantai ini yang yang dia akan mendapatkan siksa itu sudah diperlihatkan makanya ayatnya rabbana abisarna ya Allah ini semuanya telah saya lihat yang mengancam saya ini wasa mi'na saya dengar juga ya Allah ada tafsir yang mengatakan saya juga mendengar waktu di dunia ini dulu siapa yang berbuat baik akan dapat baik yang buruk dapat buruk saya sudah mendengar ya Allah disitu juga mendengar mendengar apa suara gemuruhnya neraka karena suara gemuruh neraka itu Pak Bu perjalanan 500 tahun belum dijangkau 500 tahun itu sudah didengar oleh telinga besok telinga kita ini diper diperlebar pendengarannya duduk telinga ini mau lebarnya dan pendengaran kita ini suara semut itu bisa dengar gak bisa gak bisa ya besok akan mendengar suara setan mendengar gak gak sekarang besok akan mendengar suaranya gemuruhnya neraka perjalanan 500 tahun belum dijangkau 500 tahun itu sudah mendengar nonton besok akan diperlebar matang penglihatannya saya ingin jen gak ngerti apa jen gaya model potongan tubuh seperti apa garo besok akan melihat malaikat itu garo besok akan melihat berjelas diperjelas oleh Allah hidung hidung ini kalau misalkan ada orang kentut ya dengan ramul mereka yang kentut itu kamu beri ambu gak padahal jangkanya gak sampai 5 kilo oke pak bu hidung ini nanti akan diberi oleh Allah bisa membau baunya surga perjalanan 500 tahun saya ini saya mencoba berangkat dari kota Mojokerto menuju ke Bandung masuk ke daerah Soreang naik mobil liwat tol pukul 6 pagi berangkat dari sana maghrib berarti berapa hari 12 jam 12 jam itu berapa hari sehari kalau ditambah malamnya sehari semalam tapi ini sore sudah datang sana berarti perjalanan saya sehari perjalanan saya sehari itu dari Mojokerto ke Bandung ke Soreang sehari setahun berapa hari 365 hari setahun ini perjalanan 500 tahun perjalanan 500 tahun perjalanan 500 tahun bahu surga itu sudah dapat dibahu oleh orang yang mau masuk surga mereka yang akan mengancam 500 tahun perjalanan belum dia belum mendapatkan siksanya sudah mendengar suara gemuruhnya yang mengancam seperti akan menerkam orang suaranya neraka itu perjalanan 500 tahun jadi jadi yang di lebar di cancang kemudian masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala nah baru ayat 32 ayat 32 kemudian berikan dengan rantai yang paganya 70 mas tadi masih melebunan rokok dicancang dicancang disek melebunan rokok terus dibelit karu rantai berapa tadi 70 hasta 100 setengah meter lihat ya katakan suidak senti rantai panjang suidak eh petong puluh hasta rasulullah muni hasta itu hasta rasul zaman ayat diturunkan kepada rasulullah berarti panjangnya ping petong puluh setengah meter 25 meter lihat suidak meter lebih di di kembelit awa ini kira-kira ketak awa apa rantai ini rantai belit awa ketak enggak apa ketutupan rantai kira-kira oke di belit kalau non rokok iso apa masya Allah berat bahkan di ayat yang lain misalnya di surat ini humaza surat 104 itu disebutkan di ayat 7 itu Allah menyatakan Allah ditat toliu alal afidah ini sifatin rokok ini sesungguhnya hati itu ditutup rapat atas mereka oke 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 orangnya dilebut non rokok sifatin rokok kayak ngoneku di presto bisa tutup rapat ya Allah ya banteng gembu di disitu loh gak ada kalimatnya nanti dibuka lagi gitu tutup rapat berarti gak ngabas mungkin ngabas belas seperti presto jangan ngabas sebab gak ngabas beledos jes 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 ibu-ibu yang biasa meristuh ya metu udara gak metu yang beledos ini rokok ditutup rapat ceret wongi ngeru oke ditambah lagi bi amadim mu madada sedang mereka hidup di ikan perhatian yang banyak berarti kamu sejak durung yang melebu diikat enggak 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 mari diikat di lupak beleng ditutup ceret enggak diikat sampai tiang panjang diang caga-caga ini Pak Bu dah diopo terusan ayo Bapak Ibu sekalian ya lede tapi tidak pernah mati tidak pernah meninggal inilah beratnya itu kalau kamu melihat wahai rasul wahai umat rasul kalau kamu melihat posisi orang dihadapkan ke neraka ngeri kamu di ayat ini mau sebutkan ngeri kamu kalau orang berdosa menundukkan kepalanya pada tuannya lalu dia mengatakan wahai Tuhan kami kami telah melihat kami telah mendengar kembalikan kami ke dunia ya Allah tujuan ini apa ini kami akan mengerjakan apal sobat sobat ini adalah ancaman ini tidak akan balik kemana apa rasanya mendodok hati ini mendodok hati kembalik ke iso ya apa terus jaluk tolong apa dibayang salah terus mati kependam jadi diuruki kamu sudah mulai terus diurip tekan malekat mengalami barzai ayo pak terus salah jaluk tolong apa apa bunga-bunga yang jurun di bumi itu yang asing kerung keluarga mulai gaya di dalam ke rumah tidak dikubur keluarga susah itu kurung belum lama masih baru masuk di alam kubur dipendam dipendam alam kubur ini tempat batang ini alam kubur ini dengan dunia ini tabirnya tipis sekali tembok itu tidak suara ini di rumah ini sakit tapi selain manusia dan jin selain itu dengar ya menung sampai jin tidak berarti kan ada masih bengok-bengok apa gaun nulung itu kepingin balik berbuat mendedek rasanya hati mendodok apa rasanya nasi sudah menjadi bubur mumpung gurung dikubur ayo bareng-bareng kulau panjang saya ini mengabdi kepada Allah dengan sepenuh ikhlas hati dan mengikuti aturan Allah dan rasul nya bukan KRPDW mari kita ibadah sesuai dengan perintah Allah dan yang dicontohkan rasul selamat nanti dunia akhirat saya berapa saya bayangkan saya saya dipendam teman bayangkan saya mulai tidak bayangkan saya kenyataan apalagi nanti setelah kiamat sekarang kan orang-orang masih di alam barzah alam barzah itu kan menerima siksa kubur sing waktu hidupnya tidak baik beli lagunya mendapat nikmat kubur bagi orang yang waktu hidupnya melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya itu kenikmatan sekarang sudah dimulai didapat di alam barzah tapi siksa pun juga sudah dimulai merokok dereng karena neraka itu nanti datangnya setelah kiamat orang masuk neraka itu setelah kiamat itu prosesnya lama masih ribuan jutaan tahun orang kalau perkaranya banyak lama hisapnya satu orang bisa rasulullah menyatakan satu orang orang itu bisa dihisap Hai memakan waktu empat puluh tahun Hai jenis wong Hai asyik karendeloh aja jumlah yang sama ini misalkan panjangan DCI tanggulutawan tak kaya keadaan tanggulah telung puluh dikurangi ya ya telung puluh tahunan kono kono-kono telung puluh tahun telung puluh tahun telung puluh tahun telung puluh misalkan itu orang-orang kota Surabaya Jakarta nyusok negara-negara lain jumlah orang sekarang ini sudah lebih dari delapan miliar ikulah tak kami kira-kira si jenis wong sepuluh tahunnya sewi sewi wong setahun orang-orang yang berlenggerak ya enggak sepuluh tahun ya wong sepuluh kan kita satu setahun Hai padahal hitungan akhirat niku yaupan kak alfasanatin mimma ta'udun sehari di akhirat itu lah dihitung disini itu sama dengan seribu tahun kalau kamu melakukan di dunia ini kalau diputus misalkan sewi wong tahun ayo wak ke wong sedih naik kono sewi wong tahun kene nah kalau telungat keneki setahun telungatus widaklimo dino berarti nak kono telungatus widaklimo tahun itu baru ewu tahun ewu baru jadi nak kene setahun nak kono telungatus widaklimo ewu tahun lama oke itu setahunya disana terus ewu wong ini ingatan sing ningali niki waw siksa di akhir ayat innamukinun sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ingat ini perkataan yang tidak berguna ini bapak ibu sekarang ini jenengi nasi yang sudah menjadi bubur karena itu ada penyesalan itu ada yang karena dia belum bisa menginfakkan hartanya kesusu mati contoh ya surat 63 ayat 10 Allah menyatakan dan pelajarkanlah sebagian dari apa yang telah kami kulitkan kepada dan pelajarkanlah sebagian dari apa yang telah kami kulitkan kepada dan sebelum datang kematian kepada salah seorang yang telah kami ini perintah Allah anjuran ya belanjakan waangfikuf katanya kaya di ini apa perintah dari Allah filamar waangfikuf mim marozaknakum mim marozaknakum atau disini diartikan anjuran mim marozaknakum terhadap apa yang saya berikan kepadamu yang dibelanjakan yang dibelanjakan maka itu dikonang supermarket pak bu yang dibelanjakan yang dibelanjakan yang dibelanjakan kebutuhan masyarakat yang dibelanjakan untuk membesarkan agama Allah menolong orang-orang miskin pakir miskin yatim piatu Ustaz surat 61 ayat sama-sama ayat bukan ayat ayat 10 oh ini 63 tulisannya 63 surat 63 bukan 61 sampai nanti surat 63 tidak benar 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 63 kok ditulis 61 kenapa ini ku jenengnya keliru kertas wong moconi 63 kok ditulis 61 ini ku jenengnya keliru nanti nanti benar koreksi oke oke mumpung belum kedatangan kematian salah seorang diantara kamu sebabku datang kematian kamu akan mengatakan begini ini ini lalu dia berkata oke ya Tuhanmu mengapa kau tidak menanggungkan kematianmu sampai waktu yang dekat ya Allah ya Allah kenapa kematian saya kok langsung kok langsung meninggal langsung mati ya Allah kok gak ditanggungkan sedikit ngomongin 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 bahasaku saya ini sakit hanya satu tahun ya Allah kok sudah mati mendadak saya ini sakit dua tahun kok sudah mati kok gak ditanggungkan sedikit lagi maunya itu ditawakno didik kalau dipanjangkan terus seorang ini mengatakan yang menyerapkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh kalau saya dipanjangkan sedikit saya bisa bersedekai Allah dan aku tergolong orang yang soleh tapi waktu hidupnya tidak mau sedekah mau dipanjang sedekah gak pancet enggak malah kalau dia itu mau meninggal terus gak jadi meninggal ceritanya tambah panjang tambah cerita orang-orang saya itu gak jadi mati sakti saya malah kan gak bisa mau ngambil saya belum ada izin saya ceritanya tambah doa bapak ibu sekalian ini yang berkenaan dengan apa harta misalnya lagi orang kafir di surat 23 ayat 99 ayat 100 itu juga nanti akan mengatakan hatta hatta idha jaa ahadakumul mautu kolam rabbir ji'un berikanlah baga laklak wakil itu hingga apapun yang datang kemanyakan kepada seseorang dari mereka yang berkata kalau ada orang kalau ada orang kafir meninggal salah seorang diantara orang kafir meninggal kafir loh gak ini alamatnya kafir itu lak mau meninggal kalau lak mau meninggal itu sudah meninggal apa belum belum namanya mau meninggal kedatangan kematian berarti belum meninggal ya mungkin kecelakaan mungkin di atas amben kalau di rumah sakit atau kalau sakit di rumah gak dibawa ke rumah sakit mungkin ya dia sedang masih di atas tempat tidur ngerti wangku menjerit ngerti ini padahal ini belum 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 meninggal berita ini kalau tegak Quran pasti loh mbak bu pasti benar orang kafir itu nantinya akan begitu kenapa dia kepingin kembali ke dunia artinya kembali sehat kembali sehat itu tujuan ingatan la'ali a'malu sholikan fima tarogtu ini tujuannya agar aku berbuat amal yang sholai terhadap yang telah aku tinggalkan nah dia ingat kelihatan hartanya kelihatan sawahnya oke kelihatan celengani kelihatan ATM nya kelihatan semuanya diperlihatkan oleh Allah maunya dia ingin berbuat baik terhadap hartanya itu yang ditinggalkan itu ingin dia itu berbuat baik terhadap yang ditinggalkan dijawab oleh Allah kanlah inaha kalimatun huwako iluha sekali kali tidak tidak artinya dijawab oleh Allah tidak akan terjadi balik ke dunia sehat lagi lalu sudah waktunya ajalnya sudah datang tidak sekali kali tidak terus sesungguhnya itu adalah perkaraan yang diutakkannya saja itu hanya omongan belakang bahasa merikin apa getabrus oh ini getabrus omongamu itu kalimatnya kalau diucapkan oleh mereka itu kamu ini perkataan diucapkan saja kemudian Allah menjelaskan wami waro'ihim barzakun ilah yaumiyu ba'asun nah di dalam mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkit nah dinding itu artinya barzah jadi alam barzah itu alam dinding seperti ini alam dinding alam batas sampai dia dibangkitkan nanti jadi sampai menunggu hari kiamat ya sudah kalau sudah masuk ke alam barzah ya sudah menunggu sampai hari kiamat nanti bagaimana dia mendapatkan balasan ya dirasakan di alam barzah itu ini yang berhubungan dengan apa harta ada yang berhubungan dengan yang lain misalnya di surat 42 ayat 44 Allah menyatakan ya surat ayat 44 dan siapa yang disesatkan Allah maka kita ada baginya seolah pemimpin sesudah itu nah kalau ada pemimpin yang bisa kalau sudah disesatkan oleh Allah kenapa disesatkan oleh Allah karena dia menuju jalan yang sesat hidupnya ini diarahkan ke jalan yang sesat maka disesatkan oleh Allah bukan Allah menung-menung menyesatkan orang enggak Allah itu maharrohman Allah maharrohim tidak menyesatkan hambanya Allah memberikan petunjuk bagi yang mau mencari petunjuk Allah menyesatkan orang bagi orang yang menuju dirinya dibawa kepada sesat makanya petunjuk itu tidak bisa datang sendiri tidak bisa petunjuk itu datang setelah kita mencarinya ini itu namanya petunjuk taufik namanya hidayah taufik daya keseimbangan jadi harus dicari tidak datang sendiri bentuk bentuk bapak ibu seperti ini ini namanya mencari petunjuk karena petunjuk itu tidak bisa datang tidak bisa datang sendiri dari mana petunjuk itu datang petunjuk itu sebuah pengertian sebuah kefahaman dari mana faham itu kalau tidak ada penjelasan karena itu di surat 629 itu ada kalimatnya surat 29 di ayat 69 Allah menyatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim waladzina jadufina lanahdiannahum subulana wa innallah lama'al mufsinin Dan orang-orang yang berjihad Dan orang-orang yang berjihad Untuk mencari kerempuan kami Berjihad disini Artinya bersungguh-sungguh Di hatiku Diartikan bahasa Indonesia kan Sungguh-sungguh Orang yang bersungguh-sungguh Mencari kerempuan Allah Nah ini salah satu diantara Sungguh-sungguh mencari kerempuan Allah Kalau ngaji misalkan Kau tulisan Kalau tidak kau tulisan Misalnya direkam Di rumah mana Tapi di rumah ada Ambelas biasanya Saya kemarin Rumah ada jam Tidak ada tukaran Ngaji dia hilang belas Kok bisa maghrib? Pukul berapa? Diteruskan Diteruskan Dan sesungguhnya kami Dan sesungguhnya Allah Mudah-mudahan Besuka orang-orang yang berdua Nah disini Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Bapak-bapak sekalian Dalam keadaan Husnul khatimah Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda